Halo Kompotografi, kembali lagi bersama saya Sigit Ceta Kusuma Dalam konten kali ini saya akan membahas mengenai kamera smartphone Tapi bagaimana kamera smartphone itu bisa dimanfaatkan oleh para fotografer smartphone Maupun yang baru belajar, ataupun yang sudah berkecimpung di dunia fotografi Nah, kali ini saya akan menggunakan teknik foto siluet gitu ya Dengan memanfaatkan pada suasana siang hari Tentunya foto siluet ini juga akan lebih menarik ketika memang teman-teman bisa memanfaatkan situasi Ataupun suasana di alam Karena memang foto siluet ini adalah bagaimana bisa menghasilkan sebuah foto yang memblok hitam pada objek Sehingga biasanya foto siluet ini digunakan atau memotret pada pagi hari Atau sore hari, sunrise ataupun sunset Tapi kita akan coba foto siluet ini memotret pada siang hari Bagaimana sih penggunaan kameranya Ataupun pengaturan dalam kamera ataupun objeknya Prosesnya seperti apa? Yuk kita lihat Oke, kita langsung saja bagaimana pemotretan dengan teknik siluet gitu ya Di siang hari ini dengan menggunakan kamera smartphone Tentunya teman-teman harus memanfaatkan kamera smartphone yang teman-teman punya gitu ya Dengan pemotretan semaksimal mungkin Karena memang siluet ini adalah prinsipnya adalah bagaimana menghasilkan sebuah objek ataupun foto yang memblok hitam Jadi ketika matahari memang ini agak di atas objek gitu ya Kita tinggal mengatur objek bagaimana objek ini adalah membelakangi matahari gitu ya Membelakangi matahari tetapi objek ini menyamping Oke menyamping Lalu bagaimana si posisi fotografer untuk menentukan bisa atau tidaknya foto siluet ini terjadi Kayak gitu ya Fotografer tentunya harus ada di depan matahari gitu ya Sedangkan objek berada di belakang ataupun samping matahari Sehingga itu akan menghasilkan sebuah efek siluet Tetapi jangan lupa objek tentunya harus menyamping dari sumber matahari Karena nantinya akan terlihat tekstur ataupun garis dari objek manusia Oke Kita coba Oke Agak ke sana pet Kanan enggak enggak Cuman mukanya aja Oke Nah tangannya ke saku pet Oke 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 Nah Satu Dua Tiga Nah ini sebetulnya sudah memblok Tetapi Kalau memang kita ingin Memblok Atau membuat objek semakin hitam Ini bisa kita pengaturan Tinggal klik di tengah Kita kebawahkan Brightness nya Oke Nah Ini tentunya akan Memblok hitam Oke Oke kita Lihat dulu ini Nah Nah kita udah Udah terlihat membloknya Oke kita akan gunakan Zoom in nya Nah Oke Oke Nah Oke Nah kita lihat disini Tentunya bukan hanya siluet yang kita dapatkan Melainkan Kita bisa Menghasilkan sebuah cahaya rim light Gitu ya Nah Ini yang menarik ketika kita Mengeksplore Sesuatu hal Dengan teknik-teknik fotografi Dasar gitu ya Tetapi itu bisa mendapatkan Sesuatu hal yang Lebih menarik Kayak gitu ya Siluet nya dapat Rim light nya juga dapat Nah itulah Kita bagaimana memotret di Siang hari Oke Nah Nah sebetulnya ini bisa kita Arahkan model itu Untuk diam Ataupun untuk loncat Ataupun untuk Dengan berganti gaya Kita coba Kita gunakan Gayanya Pet Bawa hp gak Bawa hp Coba Pinjam hp dulu Nanti Seolah-olah lagi motret Oke Lagi motret Oke Oke Seolah motret Oke Motret line skip gini Pet Enggak posisinya tetap kayak tadi Pet Oke sip Nah Oke Nah sip Oke Senyum pet Senyum Oke sip Oke Oke Kita dapat nih Siluet nya Oke siluet nya dapat Sip Oke Bentar Oke Pet Tangan kirinya Lepasin pet Oke sip Nah Oke Bentar Oke Oke pet Tahan pet Oke tahan Tahan Oke Tahan Tahan Satu Oke tahan pet Satu Dua Tiga Oke Nah Sebetulnya ini bisa Kita arahkan Apa yang kita inginkan Gitu ya Yang penting Objek Memang sudah terlihat Terblok Kayak gitu ya Mungkin Mungkin kalian bisa mengeksplor sendiri Ketika kalian langsung Terjun ke lapangan Untuk memotret Jadi jangan sampai Kalian hanya melihat Sebuah tutorial Tetapi kalian Tidak mencobanya Tidak mengeksplorasinya Gitu ya Tidak langsung memotretnya Kalian hanya akan mendapatkan Sebuah teori Bukan praktek Video itu hanya Memacu Atau merangsang kita Untuk membuat Atau berkarya Tetapi Balik lagi Ketika kita Tidak mencobanya Kita tidak akan tahu Bagaimana prosesnya Jadi Terus coba Terus eksperimen Terus eksplorasi Semoga konten ini Bisa bermanfaat Bagi kawan-kawan fotografi Dimanapun kalian berada Enjoy kontennya Salam Sudut fotografi Terus eksperimen Terus eksperimen Terus eksperimen Terus eksperimen Terus eksperimen